Selain Kartini, ini 5 pahlawan perempuan Indonesia. Teman-teman, menjelang hari lahir Kartini tanggal 21 April nanti, Bobo akan ajak teman-teman untuk mengenal pahlawan perempuan Indonesia lainnya. Ada banyak pahlawan perempuan Indonesia yang berani berjuang untuk kemerdekaan Indonesia lho. Pahlawan perempuan ini tersebar dari seluruh daerah di Indonesia. Ada siapa saja ya? Nah, sebelum kita cari tahu lebih banyak, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Pertama ada Cudnya Din. Cudnya Din adalah pahlawan nasional yang berasal dari Aceh yang memperjuangkan kebebasan rakyat Aceh dari penjajahan Belanda. Ia mendapatkan gelar sebagai pahlawan nasional tanggal 2 Mei 1964. Cudnya Din lahir di Lampung tahun 1848. Kedua ada Raden Dewi Sartika. Sama seperti Kartini, Dewi Sartika juga ikut memperjuangkan orang pribumi melalui pendidikan, khususnya bagi perempuan. Sejak kecil, Raden Dewi Sartika memang memiliki bakat mengajar. Ia memanfaatkan papan bilik, kandang kereta, dan pecahan genteng untuk mengajarkan pengetahuan kepada teman-temannya. Selain itu, ia juga mengenalkan keterampilan merenda, memasak, menjahit, membaca, dan menulis. Di tahun 1904, Dewi Sartika membuka sekolah dengan nama Sekolah Istri atau Sekolah Perempuan. Ketiga, Raden Ajeng Kustiah Hulaningsih Retnoedi atau yang dikenal dengan nama Nyi Ageng Serang. Siapa bilang kalau perempuan tidak pandai dalam mengatur strategi. Hal ini dibuktikan oleh Nyi Ageng Serang karena ia dikenal sangat pandai dalam mengatur strategi perang di Ponegoro. Ia memiliki semangat juang yang tinggi untuk membela tanah airnya. Keempat, ada Marta Kristina Tiahahu. Pahlawan perempuan satu ini berasal dari Maluku yang gigi mempertahankan kedaulatan bangsa dari penjajahan Belanda. Taukah teman-teman, ketika itu Marta baru berusia 17 tahun lho. Ia lahir 4 Januari 1800. Pejuang perempuan dari Maluku ini berjuang bersama sang ayah. Ketika Marta dihukum dan hendak diasingkan ke Pulau Jawa, ia wafat di tengah perjalanan. Kelima, Hajah Rangkayo Rasuna Said atau yang dikenal dengan Rasuna Said. Pahlawan yang namanya diabadikan menjadi nama jalan di ibu kota ini giat memperjuangkan kemerdekaan melalui pidatonya. Sama seperti Raden Ajeng Kartini, pahlawan kelahiran Jakarta ini sangat giat berjuang melalui bidang politik. Setelah Indonesia merdeka, ia aktif dalam Dewan Perwakilan mewakili Sumatera Barat dan sempat diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat. Wah, kelima pahlawan perempuan ini memiliki keberanian dan semangat juang yang tinggi ya teman-teman. Apakah teman-teman tahu nama pahlawan nasional perempuan lainnya? Tulis di kolom komentar ya. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya. Bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Sub indo by broth3rmax